Intro Jadi pada video kali ini saya mau update seperti apa perkembangan daripada diskus yang ada disini nah seperti yang terlihat di hadapan saya ini ada sepasang Red Melon HB mereka ini sedang gendong ya untuk usia rayakan sudah mau memasuki 2 minggu boleh sahabat-sahabat lihat kalau disini rayakannya masih terlihat memanjang ya belum melebar dia atau belum bulat nah jadi seperti ini kondisinya untuk yang betina yalah yang bagian depan ya yang ini kemudian yang jantannya yang di belakang untuk jumlah rayakannya ini tidak terlalu banyak mungkin hanya ada sekitar 30 ekoran ya semoga dengan berayak yang sedikit seperti ini maka akan lebih cepat gede pada video kali ini juga saya akan menunjukkan pasangan lainnya yang usianya sama dengan rayakan yang diskus HB ini sebentar kita akan lihat nah di sebelah sini disini ada pasangan pigeon raplesia dengan melon nah untuk kondisi sekarang juga sedang gendong ini lumayan anakannya ya mungkin ada sekitaran 70 sampai 80 ekoran ya untuk usianya sama dengan ikan diskus yang tadi ya sama-sama memasuki usia 2 minggu nah disini juga untuk anakannya masih terlihat memanjang belum seperti ikan diskus pada umumnya yang bentuk badannya lebar atau membulat jadi pada video kali ini juga saya akan mengajari burayak-burayak ini untuk makan artemia karena dengan burayak yang lumayan banyak seperti ini tidak dibantu dengan makan artemia biasanya indukannya akan kurang fit jadi kita bantu dengan makan artemia kecuali tadi rayaknya sedikit seperti yang red melon HB tadi itu bisa mungkin tidak perlu dibantu dengan artemia jadi rayaknya kita biarkan makan lendir dari induknya saja kita beralih ke yang HB tadi jadi untuk jenis HB sendiri misalkan seperti yang saya punya ini adalah HB-nya HB biasa atau HB rounded namun nanti rayakan atau anakan yang dihasilkan bisa ada yang menjadi HB ekstrim atau bulldog nah boleh sahabat-sahabat lihat boleh teman-teman lihat ya ini ialah HB biasa nanti anakannya bisa menjadi HB biasa atau HB bulldog atau HB ekstrim baik teman-teman, baik sahabat sekarang kita akan coba beri artemia ya kita akan coba ajari rayak-rayak ini untuk makan artemia let's go saya sudah siapkan artemianya ini kita masukkan saja seperti ini tepat di atas indukan kalau bisa biar nanti si rayakan akan lebih mudah menemukan artemia nah ini kita masukkan di sini jadi kenapa diberi artemia karena artemia itu kan dia sifatnya hidup ya atau di dalam air dia akan bergerak sehingga dengan pergerakan tersebut si burayak atau rayakan ikan diskusnya dia akan merasa tertarik atau penasaran dengan benda yang bergerak maka dia akan memakannya ya kira-kira seperti itu ini airnya sedikit keruh ya jadi agak susah kita untuk mengambil videonya karena airnya agak sedikit keruh tadi di sini kita sudah beri artemianya namun tidak bisa ditangkap oleh kamera ya bahwasannya si burayak makan artemianya tidak terlalu nampak jelas sekarang kita juga akan memberi makan burayak yang ada di sini jadi ini merupakan hari pertama atau kali pertama saya mencoba memberi artemia pada burayakan diskus yang sudah memasuki usia 2 minggu nah ini sebenarnya sih belum mengenak 2 minggu ya tapi sudah hampir 2 mingguan jadi sudah bisa kita mulai mengajari untuk memakan artemia hidup atau artemia tetas ketika si burayak akan memakan artemia maka dia akan sedikit memisahkan diri dari indukan ya nah itu merupakan salah satu ciri-ciri burayak memakan artemia dia akan memisahkan diri dari indukannya yang mana dia mencoba untuk memakan artemia seperti itulah ukuran daripada burayakan diskus yang sudah memasuki 2 minggu dan seperti itulah caranya mencoba mengajari burayakan diskus untuk memakan artemia baik sahabat jadi sampai di sini dulu ya video kita terima kasih sudah menyaksikan video kita salam satu hobi dan sukses selalu